Sekarang kita keluar gedung MK, ada Biangka yang mematuhi di sana. Biangka, apakah ada aksi masa jelang pembacaan putusan MK di sana? Ya, selamat pagi Iqbal dan pemirsa. Informasi yang bisa kami sampaikan untuk situasi terkini dari Mahkamah Konstitusi, memang untuk hingga pukul setengah lapan ini, pemirsa memang belum terlihat untuk adanya aksi yang dilaksanakan oleh masyarakat ataupun mereka yang ingin menyampaikan pendapat. Dan memang untuk situasi terkini yang bisa kami sampaikan masih terpantau aman dan juga memang kalau dapat kami sampaikan, pihak dari kepolisian sendiri memang sudah mengetatkan untuk pengamanan di mana berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kabit Humas, Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adesa Ari, menyebutkan bahwa memang sudah mensiagakan sekitar 7.783 personel gabungan untuk mengamankan jalannya sidang hari ini. Di mana Iqbal dapat kami sampaikan, memang ada sejumlah lokasi-lokasi yang diamankan, tepatnya di gedung Mahkamah Konstitusi ini, lalu di sekitar area kawasan Patung Kuda, dan juga kawasan Monumen Nasional. Dan juga pemirsa dapat kami sampaikan, memang untuk penerapan rekayasa lalu lintas ini, sifatnya masih situasional, atau masih melihat lagi dari kondisi pada pagi hari ini, apabila akan ada aksi ataupun masa yang cukup banyak, seperti itu, nantinya ini akan diberlakukan untuk pemberlakukan rekayasa lalu lintas. Dan juga pemirsa dapat kami sampaikan, terkait dengan, memang ini berdasarkan pantauan kami, tepatnya di depan gedung MK sendiri, ini sudah dipasang seperti itu, barkado beton yang dilapisi dengan kawat duri, dan juga memang sudah ada sterilisasi sejak pagi tadi. Selain itu juga memang terlihat adanya anjing pelacak juga yang sudah ikut mensterilisasi, ataupun sudah ada di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi ini, dan juga kalau kami dapatkan informasi dari Jubir Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, menyebutkan memang untuk pengemanan terhadap jalannya sidang hari ini memang diperketat, seperti itu. Dan juga bukan saja di sekitar kawasan Mahkamah Konstitusi ini juga, tetapi juga memang pengamanan terhadap para hakim MK, ini juga diberlakukan, seperti itu, mengingat untuk menjaga agar berjalannya sidang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan juga pemirsa memang untuk dihimbau kembali apabila Anda yang akan melintasi lokasi ataupun berada di sekitar gedung MK untuk selalu memperhatikan rekaya selalu lintas dan selalu mengecek, seperti itu. Dan kami himbau kembali untuk selalu memperhatikan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari gedung Mahkamah Konstitusi, kembali lagi ke Iqbal di studio. Baik, terima kasih Biangka Sumendap dan juga Valery Budi yang melaporkan langsung dari dalam dan luar gedung Mahkamah Konstitusi. Nanti kami akan kembali kepada Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.